Setidaknya pemirsa ada lebih dari 40 desa di sebelas kecamatan yang terdampak sebaran abu vulkanik dari Gunung Merapi yang mengeluarkan guguran awan panas. Kita akan simak bersama bagaimana kemudian sebaran ini terdampak pada sejumlah desa. Ada 11 kecamatan di antaranya di kecamatan Sawangan lalu kemudian kecamatan Dukun, Candi Mulyo, Pakis, Tegal Rejo, Tempuran, Bandungan, Windu Sari, Kaliangkrik, Ngablak, dan Mertoyudan. Dimana ke arah barat daya ini memang kecamatan-kecamatan ini yang terdampak sebaran abu vulkanik. Ada lebih dari 40 desa dimana kecamatan Tegal Rejo menjadi kecamatan dengan desa terbanyak yang terdampak sebaran abu vulkanik ini. Ini yang kemudian harus diwaspadai tetap menggunakan masker bagi warga yang berada di sekitaran lokasi untuk melindungi jalur pernafasan Anda.